Bang, naikin bintang Ultraman Rosso dan Blue Bang, uprank Ultraman Rosso dan Blue sampai bintang 6 ya Welcome back to my channel again Oke guys, jadi kali ini karena banyak sekali request atau permintaan dari kalian Untuk uprank si Ultraman Rosso dan Blue sampai bintang 6 Jadi kali ini saya akan mencoba untuk uprank sampai bintang 6 ya Kalau bisa Nah disini saya akan menghabiskan Legendary Hero Selector saya Untuk uprank si Ultraman Rosso dan Blue Nah untuk itu saya akan ganti dulu sekuat ini Pakai dengan Ultraman Rosso dan Blue Oke disini si Ultraman Rosso bintang 4 dan level 50 Dan si Blue juga bintang 4 level 50 Nah sekarang saya akan lihat dulu totalnya yaitu 160 untuk uprank ke bintang 5 guys Jadi untuk uprank ke bintang 5 saya membutuhkan 160 fragment Ultraman Rosso dan Blue Jadi kali ini saya akan menukarkan sekitar 200an fragmentnya menggunakan Legendary Hero Selector Saya mempunyai sekitar 597 Legendary Hero Selector Jadi saya akan menukarkan sekitar 200 untuk Ultraman Rosso dan 200 lagi untuk Ultraman Blue Nah ini dia saya akan tukarkan 200 Jadi mungkin kita akan bisa uprank sampai bintang 6 ya Jadi kita akan lihat dulu sampai level berapakah Eh sampai bintang berapakah saya akan bisa uprank ini dengan 200 Legendary Hero Selector Oke disini Ultraman Blue Dan kita akan pilih 200 Ya 200 yakin Oke sekarang kita akan menuju ke menu upranknya Jadi saya akan mencari si Ultraman Rosso untuk terlebih dahulu ya Nah ini dia Oke 250 per 160 Kita akan uprank dan selanjutnya berapa ya Yang akan saya butuhkan untuk uprank sampai bintang 6 Oke udah bintang 5 guys jadi sekarang udah bintang 5 dan 320 fragment Ultraman Rosso untuk uprank Dan saya mempunyai sekitar 90 Wah jadi gak bisa ini Sisa dari fragment saya yaitu Eh Legendary Hero Selector saya Lagi 100an ya Jadi wah ini kemungkinan gak bakal bisa sekarang untuk uprank sampai bintang 6 Jadi sampai bintang 5 dulu ya guys Nah untuk uprank sampai bintang 6 nya saya belakangan aja Karena disini mungkin saya akan bikin konten gacha Buat dapetin fragment si Ultraman Rosso dan Blue Jadi masih kurang banyak sekali ya Jadi saya punya sekitar 90 Dan disuruh untuk uprank bintang 6 yaitu sekitar 320 Jadi lagi berapa ya 200an ya Jadi lagi 200an Dan itu kemungkinan bakal lama ya gachanya Atau upranknya sampai bintang 6 Karena disini saya membutuhkan sekitar 230 lagi fragment Ultraman Rosso dan Blue Oke guys jadi kali ini Saya akan menggunakan squad sebelumnya Disini Ultraman Gate saya akan pakai yang original form Dan disini saya akan mencoba melawan si Bedial Jadi Ultraman Rosso saya udah level 55 ya Dan disini saya akan mencopot dulu equipment yang udah saya punya Dan saya akan pakai di Ultraman Rosso dan Blue Karena di sebelumnya saya udah kalah melawan si Bedial Jadi kali ini saya akan mencoba lagi Buat ngalahin si Bedial guys Oke sekarang saya akan skip dulu ya Buat atur equipmentnya Oke guys jadi kali ini udah saya atur equipmentnya Dan mendapatkan total power yaitu 1.087.000an Jadi masih kecil ya belum sampai 1.200.000an Oke mungkin saya akan cobain dengan squad ini dulu Melawan si Bedial ya Jadi kalau nanti tidak bisa saya akan atur lagi equipmentnya Karena disini saya belum menggunakan crystal di setiap squadnya ini ya guys Jadi sekarang saya akan mengalahkan si Bedial pakai squad ini dulu Jadi semoga aja bisa kalah ya Oke ini dia end of the world Oh jadi sisa kotanya masih 5 ya Jadi belum dapat Gelesain quest si Bedial dari pagi Oke sekarang kita akan langsung beresin si Bedial pakai squad ini ya guys Nanti kalau udah bintang 6 si Ultraman Rosso dan Blue Saya akan coba di Nightmare Lawan si Jogu ya paling kuat Oke sekarang kita akan langsung coba dulu Dan pakai skill keempat Ini dia skill keempatnya Wah itu ngebug anjir Oke ini dia skill keempatnya yang baru saya buka ya Wah lumayan juga demenya ya guys Oke ternyata si Bedial udah ngamuk dan darah Ultraman Rosso saya udah sekarat Nah ini dia skill kombinasi Jadi skill keempatnya juga ternyata kombinasi ya guys Jadi bukan skill kedua saja yang kombinasi Jadi skill keempat kombinasi juga Oke itu si Ultraman Blue kenapa ya guys Itu ngebug ya Dan ternyata udah mati ya Si Ultraman Blue dan juga disini Si Ultraman Rosso juga sekarat Oh tinggal dikit tinggal dikit Ayo Ultraman Rosso Semoga langsung mati Wah ini Ultraman Rosso saya yang mati guys Oke pakai si Ultraman Gate Dan ternyata si Ultraman Gate juga bakalan mati guys Disini udah sama-sama sekarat Dan waduh ternyata si Ultraman Gate yang duluan tewas Wah ini ternyata gak bisa buat ngalahin ya Jadi kemungkinan ada yang belum saya tambahkan Yaitu Crystal Dan juga disini saya belum Apa ya Kemungkinan Iya bener Belum tingkatin level anjir Jadi saya belum tingkatin level skillnya Si Ultraman Rosso dan Blue guys Oke untuk sekarang kita akan ini ya Uprank dulu si Vetter Corenya Dan ternyata disini saya kekurangan Vetter Core ya Nah ke depan mungkin saya bakal farming Vetter Core lagi Buat ningkatin itu ya guys Jadi disini kristalnya kosong Dan disini si Ultraman Taiga Kalau gak salah Iya bener Di Ultraman Taiga Kristal yang sudah saya pakai Nanti saya akan copot dulu Tapi untuk sebelum itu Saya akan copot dulu di Ultraman Gate Karena di Ultraman Gate Paling gede ya Paling OP kristalnya Yaitu kristal berwarna merah Dan ini saya punya banyak Nanti saya akan pindahkan ini Ke Ultraman Russo guys Jadi kita akan copot dulu semua Dan pindahin di Ultraman Russo Jadi kalau yang nanti di Taiga Saya akan pindahkan di Ultraman Blue guys Jadi untuk si Ultraman Gate Jadi saya akan gak pakai Di kristal dulu ya Di Ultraman Gate Jadi saya akan kosongin aja Yang saya utamain disini Ultraman Russo dan Blue Karena ini adalah Momen pertama kali saya membuka Atau mengunlock Jadi saya akan mengetes Apakah damage nya besar Atau tidak Nah jadi sekarang saya sudah Selesai mengatur kristal Dan juga menaikkan level skill Dari Ultraman Russo dan Blue Dan mendapatkan power Yaitu 1.100.000an Yang sebelumnya yaitu 1.083.000an Kalau gak salah Dan sekarang Udah naik sekitar 20.000an Powernya guys Jadi sekarang saya akan Langsung cobain Lawan si Belial Jadi apakah Kita bakalan bisa Ya ngalahin si Belial Atau tidak Oke guys Pertama pakai si Ultraman Russo Aduh Kena skillnya si Belial Kampret lah Oke skill kedua Dan ternyata Damage nya Kecil banget ya Ini damage paling besar Yaitu skill keempat guys Oh Udah Mau mati aja si Ultraman Russo Oke ini skill keempat Wah itu di cancel juga Anjir Bener ini si Belial ya Oke dan ternyata Si Ultraman Blue Udah mati guys Dan tinggal Si Ultraman Russo Mati juga Dan sekarang si Ultraman Kemungkinan bakal mati juga Oke Ternyata Sulit juga ini si Belial ya Dan ternyata Mati guys Ini si Belial Gak bisa ya Ngalahin pakai Ultraman yang bintang 5 Oke sekarang Kita akan coba lagi Jadi Ini Kampret bener si Belial Ini yang terakhir ya Jadi sekarang Saya akan mencoba Yang terakhir Jadi apakah Si Ultraman Russo Dan Blue Bakalan bisa ngalahin si Belial Untuk yang terakhir Oke disini Percobaan ketiga Percobaan ketiga Semoga bisa menang ya Jadi sekarang Saya akan pakai Skill yang lain dulu Dan cobain Skill keempat Biar tidak di cancel guys Karena ini damage nya Paling besar Oke Dan sukses Skill keempat Bisa ya Dan kita lihat Damage nya Tuh langsung bocor guys Langsung setengah Darah si Belial Oke si Belial Pernah Freezer Dan sepatu Ultraman Blue Sempatan banget Buat pakai Skill keempat Dan ternyata Mati guys Oke tinggal dikit Ya Bocor darahnya si Belial Akhir darah si Ultraman Russo Saya juga Bocor guys Wah Gila Mati Akhirnya menang Melawan si Belial Kampret ini Wah Ngebug ini Ada banyak sekali Ultraman Russo Dan Blue Oke dan ternyata Berhasil total waktunya Yaitu 46 detik Tapi disini Si Ultraman Blue Mati ya guys Wah Jadi gak Bisa dapet Bintang 3 guys Dan lumayan juga Ini rewannya Melawan si Belial ya Oke Jadi karena udah berhasil Kita akan Ambil dulu Reward Kapsul dari si Belial Oh ini ya Git Treasure Chest Dan ternyata Udah beres ya Ternyata bisa Buat ngalahin Yaitu Dengan Ultraman Russo Dan Blue Bintang 5 Ultraman Git Original Bintang 4 Tapi Ultraman Git Saya gak Pernah pakai Yang terakhir Bisa ngalahin Oke mungkin Hanya segini aja Dulu ya guys Di video kali ini Nanti saya akan Uprank lagi Sampai bintang 6 Dan cobain Di Nightmare Jadi Yang belum subscribe Di subscribe dulu Like serta komen Dan share Oke terima kasih Udah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya guys